Paman di rumah, jangan beranggapan kami mau perenang ya. Kami sudah mencari pisang di kebun bibi. Puncakmu simpanin pisang memang sudah lewat. Tapi masih ada beberapa pohon pisang yang berbuah dan belum diambil. Ayo teman-teman, bantu Paman mencarinya. Paman, di mana pisang Paman? Oh ini ada satu, ada dua, tiga. Nanti bahagia, bahagia tidak terlompok. Oh iya, pisang nih. Ini gaya kami anak-anak di Kupang Barat, Minahasa Utara saat mengambil buah pisang dari pohon. Begini nih caranya. Bambu digunakan untuk mematakan batang pohon pisang. Tujuannya supaya pisang bisa kita pegang. Nah, kalau sudah begini tinggal ambil deh. Sekarang giliran kalian, Abi. Bantu Paman Sidik ya. Wey, bye-bye batik yang kuah. Ini dua ini udah bagaimana, kompak orang dua no. Masih kasih bagus kuah. Sepertinya kalian tidak kompak nih. Jangan banyak bercanda dong. Nanti Paman Sidik terganggu loh. Nah, kalau kompak kan bisa langsung dapat. Oh iya, pisang yang kami ambil ini jenisnya pisang goroho. Jenis pisang ini memang sangat dikenal di wilayah Sulawesi Utara. Biasanya sih dimakan dengan dabu-dabu roa. Tuh, jadi terbayang makanan nih. Biasanya sudah cukup. Ayo, kita bawa ke pantai sana. Ayo teman-teman, kita angkut pisang ini ke perahu. Alat transportasi utama di desaku. Yang perahu ke tinggi seperti ini. Ke manapun kami pergi, pasti akan bertemu dengan air laut. Tidak hanya untuk mencari ikan. Biasanya kebun milik masyarakat desaku letaknya ada di pulau lain. Jadi, hasil kebunnya akan diangkut menggunakan perahu untuk dibawa pulang ke rumah.